A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waktu itu, kata Abdullah ibn Umar, aku duduk bersama Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar dan kemudian dia memberikan salam kepada Nabi s.a.w. Dan dia berkata, Ya Rasulullah, siapa mu'min yang paling afdal? Kemudian Nabi berkata, seorang mu'min yang paling afdal adalah seorang mu'min yang paling baik akhlaknya. Apakah akhlak dia dengan Allah ataukah akhlak dia dengan manusia? Sedikit di sini faedah sebelum saya lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan akhlak ini adalah masalah yang sangat urgen dalam agama kita. Masalah akhlak adalah masalah fondasi. Apakah akhlak kita dengan Allah ataukah akhlak kita dengan manusia? Terkhusus ketika kita berselisih dengan teman kita. Berselisih dengan sahabat kita. Apakah karena dagang, apakah karena bisnis. Maka di situ akan nampak asli akhlak seseorang tersebut. Jelas. Ya, akan terlihat dari lisannya, akan terlihat dari mulutnya, akan terlihat dari pembicaraannya. Ya, ketika dia berteman dengan seseorang, dia puji, dia sanjung, dan seterusnya. Tapi ketika sudah berselisih dengan dia, riba, celaan, cacian, gak habis-habisnya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini akhlak seorang Yahudi. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Yahudi. Ketika mereka berteman, ketika dia selesai satu sirkel, dipuji setinggi-tingginya. Sudah gak cocok, sudah. Pada waktu itu, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Nah, beliau ini sangat dihormati oleh orang Yahudi di kota Medina. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, jangan khobarkan kepada Yahudi, kalau saya sudah masuk Islam, sampai waktu yang akan aku tentukan. Tiba lho waktunya, Rasulullah s.a.w. mengundang orang Yahudi. Dan Abdullah bin Salam ada di rumahnya Nabi s.a.w. Sebab sedikit. Kemudian, Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam. Sampai pada titik, Rasulullah melihat mereka sudah gak mungkin masuk Islam. Rasulullah bertanya, Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kemudian orang Yahudi berkata, Abdullah bin Salam ini adalah manusia yang paling mulia dari kalangan kami. Orang yang cerdas dari kalangan kami. Dan anaknya orang yang paling mulia dari kalangan kami. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana menurut kalian kalau seandainya dia masuk Islam? Kemudian kata Rasulullah, kemudian kata Yahudi, gak mungkin orang sepinter dia masuk Islam, gak mungkin. Gak mungkin orang secerdas dia masuk Islam, gak mungkin. Kemudian tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam, dan kemudian diberkata, Ya Masyarul Yahudi, Wahai Masyarul Yahudi, apa yang kau khobarkan kepada kalian tentang akan datangnya Muhammad, Nabi di akhir zaman, inilah orangnya. Dan aku telah mengucapkan, Asyadu an la ilai la ilai la la wa asyadu anna Muhammad Rasulullah, aku telah meluk agama ini. Apa kata Yahudi? Ini kan durasi waktunya kan gak sampai satu hari, apalagi satu minggu, dalam satu majelis. Kemudian kata Yahudi tersebut, Ente itu manusia yang paling bejat dari kalangan kami. Dan anaknya orang yang paling bejat dari kalangan kami. Sehingga semua cacian, semua cacian itu disematkan kepada Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah s.a.w. Kemudian Salaman Al-Farisi berkata, Ya Rasulullah, bukankah aku telah pernah, bukankah aku telah mengatakan kepada engkau, orang Yahudi ini gak pernah adil, mereka selalu fajir dalam bergaul. Ketika dekat, ketika berteman, ketika bersahabat, dipuji, disanjung, ketika ada masalah yang gak cocok lagi sama dia, dicaci maki. Dan terkadang banyak dari kalangan teman-teman penuntut ilmu. Udah kita gak usah cerita orang-orang di luar sana. Para penuntut ilmu, ya sudah ngerti agama, sudah mengetahui hal-hal tentang halal dan haram, tetapi ketika berselisih, gak nampak lagi dia sebagai seorang penuntut ilmu. Ini bukan hal yang baik para hadirin dan adirat. Pernah sekali, Deed bin Sabit berselisih dengan Abdullah bin Omar. Atau Abdullah bin Abbas tentang permasalahan fikih. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas r.a. mengajak mubahalah. Deed bin Sabit, mengajak mubahalah. Coba untuk membayangkan. Ya, aku berharap, Deed bin Sabit memburu muhalah dengan saya di Kaabah. Atau di Masjid Nabawi pada waktu itu. Berselisihnya dalam masalah fikih. Dan para ulema mengatakan, kenapa mereka keluar mulut, apa, ucapan mengajak mubahalah. Karena mereka yakin dengan ilmu yang mereka pegang. Yakin dia. Gak ragu. Kalau kita kan, hari ini mendengar pembahasan seorang ustad, wajibnya membaca Al-Fatihah dalam surat Sir Danjar. Wah, saya yakin. Baca Al-Fatihah. Besok dengar ada ustad, pembahasannya hanya pada salat Sir saja. Jajar gak perlu baca. Berubah lagi kan? Jadi satu minggu udah sekian madhab gitu. Karena ilmu kita gak kokoh. Nah, mereka para sahabat, Nabi kokoh. Jadi, apa yang dia ucapkan, dia yakin. Gak ragu zaman sekali. Tetapi para hadirin, ketika mereka berselisih, tidak membuat mereka itu saling caci-mencaci. Beliau mengajak mubahalah, bukan ingin mencelakakan orang, tapi ingin mengungkapkan buasanya. Inilah ucapan yang hak. Bisa dipahami ya? Jalan Zid bin Sabit, radhiallahu ta'ala'anhu, dengan kuda beliau, kemudian diambil talinya oleh Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas berkata, demikianlah kami memuliakan. Ya, ulama-ulama kami. Kemudian tangannya Abdullah Ibn Abbas, diambil oleh Zid bin Sabit, dicium oleh Zid bin Sabit. Kata Zid bin Sabit, demikianlah kami memuliakan. Warisan apa? Memuliakan ahlul bidnya Rasulullah SAW. Mereka berselisih. Ya, mereka mengungkapkan pendapat mereka yang menurut mereka itu kuat. Tetapi, persaudaran itu tidak akan pernah hilang di antara mereka. Jadi, jadi jangan sampai, karena dunia, bisnis kita pecah. Ya, kemudian, kita tidak menjaga kehormatan saudara kita muslimin. Rasulullah telah menyebutkan tadi, sebaik baik manusia adalah orang yang paling baling baik akhlaknya. Ya, kalau kita sering dikajang ngopi, sering dibalenin makan, kan wajib biasa kan, kalau kita berbaik sama orang biasa enggak? Hah? Sering dibalenin. Sering biasa kan? Ini masalahnya ketika berselisih. Disitulah nampak orang itu baik atau enggak akhlaknya. Disitu nampak aslinya dia ketika dia berselisih. Tadi kita menyebutkan sedikit tentang permasalahan akhlak. Ya, untuk menambah faidah dari apa yang saya sebutkan tadi. Diceritakan ada seorang alim, ya, orang soleh. Ketika itu tersebar isu kalau dia ingin menceraikan istrinya. kemudian orang-orang bertanya, Yufulan, kenapa engkau ingin menceraikan istrimu? Ada apa dengan istrimu? Kemudian dia berkata, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan membuka aib dia sendiri. Itu orang yang cerdas. Ini lagi masalah dengan istrinya. Dia memang niat ingin menceraikan istrinya. Nah, ketika ada yang bertanya, itu jawabannya. Orang yang cerdas tidak akan membuka aibnya sendiri. Kemudian setelah beberapa saat dia menceraikan istrinya. Datang lagi orang-orang kepadanya. Yufulan, engkau kan salah menceraikan istrimu. Kenapa kau menceraikan dia? Apa jawabannya? Dia berkata, apa urusan saya dengan perempuan yang itu sudah menjadi istri orang lain? Apa urusan saya? Ini perempuan setelah diceraikan, selesai masa iddah, jadikah dengan laki-laki lain? Jadi apa urusan saya dengan istri orang? Ini menunjukkan kecerdasan. Akhlak itu, para hadirin dan hadirat, adalah sebenarnya kehidupan yang akan menjaga amalan yang telah dia kumpulkan. Tentu bayangkan, ini laki-laki telah menafkahi perempuan tadi dengan waktu yang sangat lama. Dan itu telah dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan. Walaupun itu tidak lagi menjadi istrinya, pahalanya hilang atau tidak? Tidak hilang. Tapi ketika dia mulai mengungkit-ungkit kebaikan dia, ngesal saya kawin sama dia, habis uang saya sama dia semuanya, habis waktu saya, hilang gak? hilang. Gak bermanfaat. Ya begitu juga si perempuan misalnya, dia masalah, dia cerai dengan seorang laki-laki yang dia telah memberikan anak kepada laki-laki tersebut, ya ketika dia mengeluarkan si bayi dari perutnya, itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Itulah yang menjadi sebab seorang anak gak bisa membalas sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan kepada ibunya, karena diantara pahala yang dijemputkan oleh para ulama, besarnya pengorbanan seorang ibu mengeluarkan dia dari perutnya. Tapi, ini bukan pahala yang kecil. Ya, kemudian dia mulai mencacimaki, mantan suaminya, dan lain sebagainya, hilang seluruh amalan kebaikannya. Jadi, akhlak itu terkadang, bukan terkadang, akhlak itu akan bisa menjaga amalan seseorang dan disitulah dilihat seseorang itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar akhlaknya ketika berselisih. Ya, tapi kalau seandainya dalam keadaan semuanya sedang baik-baik, baru menikah, ya pasti dia akan memuji suaminya. Ya, si suami juga akan memuji istri saya luar biasa. Cuma ketika Anda sudah tidak cocok, apakah akhlak itu masih ada atau tidak. Jadi, ini hal penting untuk kita ketahui. Bisa saja hari ini kita masih akur dengan orang-orang yang dekat dengan kita, nah suatu saat bisa saja kita akan berpisah dengan dia dengan satu hal dan lainnya. maka disinilah butuh akhlak dalam kehidupan seseorang untuk membentangi dirinya. Jelas. Taib. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax